Yang kedua sudah jalur kepada nabi itu adalah jalur hasab yaitu jalur ilmu Jalur ilmu maksudnya jalur pewaris Rasulullah yaitu para alim ulama Kita akan dihanterkan menjadi dekat kepada nabi dengan kita mempelajari daripada ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita Maksud saya pertama kita dekatkan keluarga nabi, diri kita Yang kedua dekatkan diri kita kepada para alim ulama sama guru-guru ngaji Bukan ngaji doang biar dekat Ini begini Ada orang nyari ilmu tapi gak nyari guru Ilmu doang yang cari sama guru sama jauh Jadi guru sehat dia gak tau, guru sakit dia gak tau gitu Ini namanya nyari ilmu Ada orang bukan cari ilmu doang dia cari guru Jadi orangnya Jadi kita ngaji nih sama Kesofan Sama Ustaz Husni Naji Biar dekat sama orangnya Bukan cuma ilmunya yang kita dapat, yang kita ambil Tapi biar dekat sama orangnya Beda nantinya Ada orang dapatkan ilmu tapi gak dapat berkah Ilmu doang, berkahnya gak Kenapa? Karena dia jauh sama yang punya ilmu Bahkan di tubuh para ulama itu terdapat nuru Muhammad Saya ulangi Di tubuh para ulama itu Ulama yang ikhlas, yang tulus Itu ada nuru Muhammad Cahaya Nabi Muhammad di hati para ulama Orang bisa mati husnul khatimah gara-gara dia Orang sholatnya diterima gara-gara dia Orang saudara ibadahnya Diberikan pahala berlipat-lipat gara-gara dia Wah silahkan Ya Allah Habib lagi nih Nah silahkan Gara-gara dia juga Nah Maka itu Dekatkan diri kita Kepada siapa yang kedua? Kepada para guru, para alim Ulama Kalau itu Kita peroleh dua hal Kita akan terhantarkan Kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi Assalamualaikum